Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu lanjutnya ke reksi makarung, reksi, dan suci nah, kenapa ada dua keidewa kasa yang artinya sama karena perusahaan ini berbeda oke misal dalam bahasa Arabi ada ada yang seperti tadi misal ada yang namanya RK ada yang namanya RK bu buah 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 ada juga yang namanya RK 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 artinya juga buah buah-buah kenapa harus beda pesan kata-kata itu jadi berbeda ternyata itu dua pesan kata yang berbeda tapi punya makna juga yang berbeda RK itu berkesan dengan buah yang hanya cukup dengan satu sampai dua orang saja makanya kami berterima Allah menerima itu cuma dua orang dan dua orang tapi Alkaaf itu boleh satu, dua, dan lebih itu Alkaaf dalam bahasa Arabi Lahara dan Nasab Nafaza artinya sama tapi makanya berbeda Nafaza itu berkesi dari dua orang saja fisik sedangkan Ohara itu berkesi dari dua dan lala itu dimensi lahara dua orang saja menurut nah kalau untuk menghadifiki yang harus dipahami itu ada tiga pokok yang harus dikombak asal pertama definisi tadi oke yang kedua itu ada caranya yang ditahu definisi adik-adik tahu tentang definisi sholat tapi tidak tahu cara sholat tapi tidak tahu cara sholat penggunanya terus yang ketiga itu ada esensinya misalnya sholat esensinya apa sobat ini sholat katanya hanya fahsia diwarungan lalu sambung esensi sholat itu terus lanjut mungkin pertama penggas definisi wudhu wudhu yang efeknya secara bahasa itu menyuduhkan diri atau kegiatan menyuduhkan diri sebelum sholat yang dimulai dari pembahas usangat sampai kepada antaragi atau kami yang sampai minta lagi nah asal kalau dari dalam kita bahasa al-hahf itu dari kata al-waga'ah yang bermakna hasan atau yaitu kebaikan kemarin ada yang belajar tentang asmawah husna husnu nama baik-baik Allah nama yang baik-baik makanya al-hasan itu ya yang baik-baik pula dan itu tadi si husif anak wajar tadi nama itu sudah dijeroskan ya lanjut nah cara tapi sebelum masuk bicara gini wudhu itu ada yang namanya syarat syarat-syaratnya misal dia harus terlaku pertama dia harus terlaku misal wudhu itu tidak mungkin dari kaki kaki dulu misal bumbu kaki dulu kaki gocok misal atau karena kaki dulu dia harus di dilandaskan dengan niat oke gak niat pastinya niat oke mungkin bisa lanjut ke caranya oke nah untuk caranya dalam wujud itu terdapat di Al-Quran Surah ke-5 Al-Majidah ayat ke-6 yang pertama ini bernyata hari-hari pembahas ini hanya untuk pembahasan yang wajib-wajib saja wujud yang wajib-wajib saja sedangkan itu misal tadi ingat ataupun yang lain yang tidak sudah lihat di sini maka itu termasuk tambahan ataupun sunnah yang disebut dengan sunnah oke pertama setiap pertama itu ada yang namanya niat tadi niat duduk niat mohon maaf niat niat yang artinya itu tidak diterima sholat sholat kalau dia belum berbudu jadi sholat itu tidak akan diterima kalau dia belum berbudu misalnya mau mau hukusan hinderai buat yang hinderai mau hukusan apa ya misalnya chilo misalnya chilo emas emas saya bagi ke chilo 1 oke jadi chilo 1 terus emasnya tidak mau terima apa yang enak uangnya itu agak rusak makanya emas tidak terima syarat kertas itu harus bagus metafornya gambarnya begitu harus bagus supaya diterima oleh orang di jual itu gambaran kalau ingin diterima sholat maka harus bagus dulu niatnya niatnya kan kejuangan tadi sholat oke yang kedua ada pertama kita aku kan itu selesai kelima ayat 6 artinya artinya saya harap disini ada ada maksimal itu kan mencuci membasu lah membasu membasu muka mungkin bapak minta tolong untuk satu orang lagi lagi untuk kemaju ada sebuah potong buah untuk air mungkin saudara abid ini ini untuk prajurit agar bunyi itu bisa diraksanakan dengan baik pertama temen temen harus tahu vaksin huyu aku air airnya terus dibuatkan langsung ke sini sampai ke ke sini oke ada orang bila boleh itu misalnya waktu subuh mengandung-mengandung itu efektif untuk menggunakan tangan atau efek buka mata duduk tidak apa-apa terlalu oke kedua waaaydiyaikum ilal marofi dan masukulah tangan sampai siku tangan sampai siku ini jadi air mau maaf ya ketika air ini berlebihan maka ini menjadi sebuah hal yang salah karena hal yang sesuai ini terlalu makanya kalau boleh adik-adik kalau ingin kegeran cukup buka ambil airnya tutup lagi dan langsung oke dan kali lagi ambil oke nah cukup satu kali cukup satu cukup dua cukup tiga cukup empat tidak bisa karena kata Nabi SAW orang yang bertukur lebih dari tiga kali itu berlebihan orang yang buru dari tiga kali ini terlalu berlebihan berlebihan nabi yang larat jadi kalau melanggar itu melanggar oke lanjut kepada yang namanya mengusap kepala wamsahu wiu'u wamsa wamsahu 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 itu artinya mengusap bukan membasu mengusap beda mengusap dengan membasu ada yang bisa bentukkan beda mengusap dan membasu kalau mengusap airnya dibuang diusapkan kalau mengusap airnya dibuang sebenarnya diusapkan kalau membasu berarti sebelumnya itu itu dikatakan dulu wamsaha wamsaha itu kata lainnya itu mazahah yuansiw bukan yuansiw mazahah tau masiyah al-mahsih nah itu dari kata masyaha makanya nabi isa al-mahsih itu mujizatnya mengusap makanya disebut dengan al-mahsih mengusap makanya disebut mengusap kepala ingat ini mengusap kepala tapi untuk keindahnya mengusap kepala ini ada kata bak disitu yang digunakan bahwa ini punya kondisi tertentu yang dimana tidak semua tidak semua yang di kepala itu harus harus kena airnya oke jadi diambil air kita ngomongin ambil air dibuang oke kita untuk ini bisa bikin gilisah tambah barengan gilisah ataupun ada 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 tiga jenis simpatnya ada tiga jenis misal kalau laki-laki sudah lah dimanapun kapanpun dia berbunuh asalkan dia menutup aurat yang dimana aurat kita itu tidak menutup maka dimanapun dia bisa berbunuh tapi untuk perempuan bagaimana? bisa ditempat umum atau bulunya di muka jalan ada banyak orang berkara seperti itu atau tidak jadi cukup dengan kalau boleh pun cukup dengan menutup kepala-nya begini atau tidak terlibat kan? bisa tapi sudah kena yang namanya kepala oke bukan rambut ya tapi kepala rambut jadi kepala bukan rambut kalau di sini bilang kepala rambut bagaimana orang yang botak? itu dia berbicara oke kita lanjut di terakhir Bapak izin untuk mengukur sebatu agar pakai kita lebih maksimal karena ini bagiankan izin ya? membicara bapak iya bapak oke oke eeh izin gak? izin sebenarnya itu lagi karena dan nah untuk kaki begini bagikan ayatnya wa'ajulakum ila gak baik nah disitu ada kata wa'ajulakum kalau adjulakum dia berarti mengikuti hukum yang sebut hukum yang pertama hukum yang pertama disini kan membasuh kan kalau dia wa'ajulikum berarti dia mengikuti hukum sebelumnya jadi dia mengusap membasuh beri kaki sampai matangani oke kalau dia pakai kata arjulakum arjulakum berarti dia hukumnya diukukan dari yang pertama dia itu membasuh kalau dia pakai arjulikum maka dia diukukan pada hukum sebelumnya tapi disitu arjulakum jadi dia yang pertama membasuh membasuh oke oke takutnya beri ini kalau buka ambil air oke cukup cukup ban dulu matikan airnya terus ambil begini oke kalau boleh dimasihkan disana-sana ini disini oke sudah setelah satu kali cukup jika sudah mati saya cukup silahkan satu kali sah dua kali sah oke silahkan oke sampai sini paham paham alhamdulillah nah itu untuk kaki ini hanya untuk pada yang wajib-wajib saja ingat saya bapak ingatkan kemarin ini hanya untuk wajib tapi jika untuk instinsan atau sudah air dalam hidup instinsan keluarkan ataupun umur-umur silahkan itu sebenar kita lanjutkan lima step beramah sedaranya kesempatan kedua ada membasuh wajah ketiga ada membasuh tangan sampai sepuluh mengusah berparah dan membasuh tangan oke oke silahkan oh boleh terima kasih hari ini kemarin kita membasuhkan bapak pindikan bapak pindikan bapak pindikan bapak pindikan bapak pindikan bapak pindikan mungkin bisa dilakukan tidak bapak tidak bapak oke nah untuk tadi kan sudah bahas tentang definisi kedua cara ketiga itu ada nikmah main apa untuk apa untuk apa buduh apa tujuan itu kalau hanya segera buduh anak-anak pun bisa jadi kalau teman-teman kalau buduh dia benar buduhnya itu sah maka itu pasti akan beda hasilnya dengan anak-anak bisa anak-anak itu terlalu geluk begini jadi kalau solatnya pasti bermain pastikan bermain bapak pastikan dia bermain karena buduhnya itu tidak benar dan menulis tangan tadi jangan kaleng kiri kaleng kiri ya harus sempurna kaleng kiri ini bagaimana tujuannya doa yang dilapaskan ada yang tahu sebelum ini coba pilih kembali jikulan surah al-baqarah ayat 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 al-baqarah ayat 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 jamaz ayat 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 ekstensi itu menarik kenapa adik ayat itu doanya kan kenapa abis itu itu ini yang kadang kadang kita wenn irmah atau esensi-esensi ibadah. Kenapa itu sobat? Karena budu itu, kalau di jumlah ulama, itu budu adalah al-nafazadun wal-husnun, artinya al-husnun, al-nafazadun wal-husnun, dan dia dibersihkan dan menghasilkan yang baik-baik. Adik-adik cuci tangan, itu sebenarnya bertobat dari afek selahan yang dilakukan oleh tangan. Kepala, apa yang dipikirkan teman-teman yang buruk-buruk itu seharusnya bertobat. Makanya kita dianjutkan lima kali dalam sehari itu untuk bertobat, yaitu tangan budu, atau sobat. Tobat, apa di Indonesia lombat. Ada yang tahu? Lombat. Yang pertama, mengakui. Anda harus mengakui kesalahan oleh guru. Adik-adik harus mengakui, saya salah, sebab itu menyesalinya. Mengakui kesalahan. Dilesal. Dilesal. Dilesal ini pembuatkan. Menyesal. Saya menyaksikan melalui 1964. Dilesal telah memutuskan DIY, disaksikan. Dilesal, disaksikan. Dilesal, saya Ketiga adalah Mencari tidak mengulaminya lagi Tidak mengulaminya Ini adalah esensi dari Buat itu sendiri Di mana teman-teman Tidak mengalami Bapak ini hanya seperti Teori Tapi juga menciptakan Apa yang baik-baik kepada Adik-adik sekalian Anak-anak yang SD itu pun bisa Oke Selanjutnya Karena baru jadi Adik-adik sekalian Mungkin kita Masuk ke depan dulu Jadi Bapak Coba untuk Tari-tari kita untuk ke sini Semua Mungkin di depan Di depan Di depan Mungkin Di sebelum Tidak Tidak Apabila Tidak oke kita akan buat kelompok hanya kerja dari 2 orang maka ikan dari habis mulai kelas kelas nah untuk praktiknya kemudian teman-teman kan ken support Yang satu, tugasnya itu untuk memperhatikan apa yang saya bapak jelaskan Tapi, ini dicampurkan dengan sunnahnya, belakang Yang kedua, tugasnya itu memoreksi Untuk warna yang pertama Oke? Nah, jika bapak bilang selesai, maka dikutar kerana Oke? Paham? Paham Jadi, mulai dari Dua, satu, untuk mempakaikan Dua, itu untuk mengoreksi Jadi, misalnya ada yang salah Berusaha menjelaskan silahkan hanya untuk bayangkan ayo mulai dari tengah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati